Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam Kali ini kita akan belajar di kelas 4 pelajaran 2 beriman kepada Allah dan Rasulnya Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak, taukah kalian siapakah yang menciptakan alam semesta peserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta peserta isinya? Apakah sang pencipta alam peserta isinya juga mengutis seorang Rasul kepada kita? Ayo kita belajari, insya Allah, kalian dapat membuktikan adanya Allah, sang pencipta Allah SWT pencipta dan penguasa alam ini dan isinya Ciptaan Allah adalah yang ada di langit dan bumi, hewan, manusia, tumbuhan, dan lain sebagainya Termasuk alam yang kita nikmati sekarang ini Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta Al-Quran dan Asma'ul Husna Beriman atau iman artinya percaya Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam Adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Allah atau Tuhan Alam semesta ini berisi benda-benda Di dalam pelajaran yang lain terdapat benda mati dan benda bergerak Allah memiliki nama-nama yang baik atau kita kenal dengan Asma'ul Husna Nama Allah banyak yaitu 99 Melalui perantara wahyu yaitu Al-Quran Kita akan mempelajarinya berikut ini Satu Al-Basir Al-Basir artinya Allah Maha Mendengar Asma'ul Husna berikutnya kita pelajari Al-Adl Al-Adlu atau Al-Adl artinya Maha Adil Kemudian berikutnya Al-Azim Al-Adim atau Al-Adim Artinya Allah Maha Agung Terima kasih